Jadi Ibu Bapak bahwa bahagia itu di dunia namanya hayatan oyibah. Di dunia ini disebut kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bahagia bukan berarti selalu cocok dengan keinginan, tapi apapun yang dijalani bisa menjadi kebaikan. Itu yang bikin bahagia. Jadi bahagia itu tidak harus dengan yang cocok karena tidak akan cocok terus. Yang tidak cocok juga bisa membuat bahagia kalau benar menyikapinya. Hidup ini kan sepenuhnya ujian. Kalau gajian, tiap bulan. Kalau ujian, tiap saat Pak. Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Dan kami benar-benar memberikan ujian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi keburukan dan kebaikan itu dua-duanya ujian. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, jawab hadirin. Sakit, sehat, dicaci, dipuji. Yang bahagia itu yang lulus ujian. Jadi yang dipuji pasti bahagia, tidak? Menjawab ujian. Tidak menjawab ujian juga. Mana yang lebih berat? Dipuji atau dicaci? Mana yang lebih berat ujiannya? Tidak punya uang atau banyak uang? Coba sebentar ya. Mana yang lebih berat? Tidak punya uang, banyak uang. Ibu inginnya tidak punya uang, ingin banyak uang. Semakin tidak jelas ya. Aneh. Berat mana ujian sakit atau ujian sehat? Mana yang lebih banyak berbuat dosa? Orang sakit, orang sehat. Jadi ujiannya sakit atau sehat yang berat? Ibu maunya sakit atau sehat? Bingung. Pengajian tenyiksa begini. Kita ingin sehat, ingin ada rejeki. Tapi ada yang harus kita sadari bahwa semua itu bukan sukses, tapi ujian. Nih sebentar lagi ada beberapa orang yang diuji sangat berat di negeri ini. Siapa? Yang jadi presiden. Presiden itu bukan orang yang harus kita agung-agungkan. Tapi presiden itu orang yang paling harus dikasihani. Karena jabatannya sebentar, di akhirat berat sekali. Harus mempertanggung jawabkan 280 juta. Makanya enggak usah Bapak ingin jadi presiden. Selain enggak ada yang milih, enggak ada yang mencalonkan. Kalaupun dicalonkan, istri sendiri enggak milih. Jarang orang menyadari hidup ini pujian. Banyak orang ingin dikagumi. Mana yang lebih mudah tergelincir? Dikagumi atau dicaci? Dikagumi. Kalau dikagumi sering menuhankan dirinya. Saya, ini ide saya, ini jerih payah saya, ini kerja keras saya, ini adalah perjuangan dan pengorbanan saya. Apa saya? Allahnya mana? Dengan satu ayat saja selesai si saya itu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada padamu, itu dari Allah. Tapi ketika jadi, lupa ke Allahnya yang dituhankan dirinya. Ada seseorang di ruangan ini. Dia pernah dipuji rame-rame. Udah gitu dicaci maki rame-rame. Kenapa? Yang mana? Kenapa lihat ke saya, Ustaz? Enggak usah tepuk tangan, Pak. Seperti yang bahagia orang menderita. Demi Allah. Allah sedang mendengarkan kita. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya, lebih menggelincirkan dibanding dicaci maki. Demi Allah ini sumpah sesungguh-sungguh-sungguh-sungguh-sungguh-sungguh. Karena kalau orang sudah senang dipuji, nafsu suka dipuji. Nafsu itu menikmati pujian. Orang yang senang dipuji, dekat dengan sifat munafik. Kalau orang sudah suka dipuji manusia, pasti mati-matian ngebangun topeng, casing, bungkus. Hanya dunia yang dia jadikan andalan. Karena dia suka dipuji orang. Karena orang cuma lihat casing. Makanya kalau orang senang dipuji, mati-matian dia akan ngebelain punya casing. Ngebagus-bagus casing. Bela-belain nyicil. Bela-belain ngutang. Benar? Bela-belain minjem. Demi dipuji. Ini serius. Rasulullah SAW menganjurkan, menaburkan pasir. Bukan harus bawa pasir kemana-mana. Tapi betapa pentingnya kita selamat dari ingin dipuji manusia. Apa bedanya dengan orang yang ingin dipuji Allah? Inna allaha lay yang zuru'ila suwarikum wa'amwalikum. Walakin yang zuru'ila kulubikum wa'amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat casing. Tidak melihat rupa dan harta. Tapi Allah melihat hati dan amal. Orang yang senang dipuji manusia. Ngebagus-bagus casing. Orang yang senang dipuji Allah. Ngebagus-bagus hati dan amal. Terima kasih. Tidak melihat hati dan amal. Terima kasih. selamat menikmati